Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Awan JC Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Welcome back to my youtube channel Oke guys, balik lagi bersama saya Awan JC Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial lagi ya guys Cara membuat video yang lagi viral di tiktok ya Dan menggunakan aplikasi kinemaster dan aplikasi tambahan Yaitu aplikasi beeching ya guys Untuk mengambil klip grafisnya Oke guys, dan untuk hasil videonya Kalian boleh simak yang ini Terima kasih telah menonton! 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 gagal paham oke guys tanpa lama-lama kita langsung saja ya guys lanjut ke tutorialnya Oke guys seperti biasa kalian tekan tab buat baru ya guys disini kalian pilih aspek rasio yang satu banding satu Oke abis itu kalian tekan berikutnya Oke disini kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan atur durasinya menjadi 1.4 seperti ini ya guys Oke abis checklist tambahkan dua buah foto 12 pergi pengaturan penyuntingan atur durasinya menjadi 1.3 seperti ini ya guys Oke seperti ini 1.3 Oke abis itu kalian checklist tambahkan 6 buah foto 123456 Oke abis itu kalian pergi pengaturan lagi ceklis Oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini ya guys disini kalian boleh perlebar tumblinya sedikit seperti ini jadi di semua foto ini kalian boleh zoom posisi awal sama akhir ya guys kalian tekan fotonya kalian beli icon tengah itu ya guys jadi yang pertama ini kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys cekli dan foto kedua zoom posisi posisi akhirnya Oke disini kalian boleh zoom ya guys posisi awal sama posisi akhir ya guys jadi bergantian ya guys Oke jika kalian sudah siap mengezoom ke semua foto disini kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini ya guys Oke disini kalian pergi audio ya guys kalian boleh masukkan audionya dulu nanti audionya kalian boleh dapatkan ya guys di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan oke disini tuh kalau boleh tekan icon plus itu ya guys disini kalau boleh masukkan transisi jadi yang pertama ini kalian masukkan transisi kenangan seperti ini ya guys pilihannya nomor tiga oke untuk durasinya kalian biarkan ya gesokat untuk cekli disini loncet satu transisi di transisi ini masukkan transisi yang presentasi ya guys kalian Scroll saja ke bawah ya guys seperti ini presentasi dan pilihannya yang nomor satu ya guys berputar seperti ini oke abis itu kalian cekli disini itu kalian boleh lanjut ya guys loncet satu transisi di transisi ini masukkan transisi yang presentasi lagi ya guys oke seperti ini pilihannya tuh yang sekat searah jarum seperti ini ya guys ya jadi yang ini guys ya sekat searah jarum seperti ini oke abis itu cekli disini loncet satu transisi di sini tuh masukkan transisi yang yang presentasi lagi pilihannya tuh sekat searah jarum lagi dan disini tuh disini searah jarum kalian tekan yang searah jarum ini guys ya di sebelah pojok kanan atau itu kalian tekan dan menghitung se jadi kalian pilih yang ini guys ya yang bawah ini guys ya oke abis itu kalian cekli guys oke di sini kalian belum loncat satu transisi lagi di transisi ini masukkan transisi yang ini guys ya presentasi lagi ya guys masukkan presentasi seperti ini dan kalian pilih yang berkecil lalu membesar seperti ini ya guys oke seperti ini ya guys oke abis itu cek di sini loncat satu transisi di transisi di transisi masukkan transisi yang presentasi lagi ya guys seperti ini disini tuh kalian pilih yang putar lagi ya guys disini kalian tekan yang pojok sebelah kanan kedalam itu dan disini kalian pilih yang keluar ya guys oke seperti ini abis itu kalian cekli loncat satu transisi di transisi ini masukkan transisi yang presentasi seperti ini lagi dan yang kalian pilih yang merencanakan seperti ini ya guys oke jadi kalian pilih yang ini yang merencanakan ini oke abis cekli loncat satu transisi lagi dan di transisi ini masukkan transisi yang yang berputar lagi agak kalian pilih presentasi lagi kalian pilih yang berputar seperti ini disini tuh kalian tekan-tekan yang ada tulisan ke dalam itu ya guys disini kalian pilih yang keluar ya guys oke seperti ini abis itu kalian cekli oke di sini kalian boleh loncat satu transisi lagi dan di transisi ini masukkan transisi yang ini guys ya kalian boleh masukkan transisi presentasi lagi pilihannya itu yang membagi double seperti ini ya guys oke abis itu kalian cekli oke guys untuk di sini tuh kalian boleh tinggalkan project ini dulu ya guys kalian buat project baru di sini kalian pilih aspek rasio yang sama ya guys satu banding satu oke abis itu kalian tekan berikutnya dan di sini kalian pergi ke foto selanjutnya ya guys oke seperti ini abis itu kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan atur durasinya menjadi 1.4 ya guys kalian turunkan seperti ini 1.4 oke abis itu kalian cekli tambahkan satu buah foto oke abis itu kalian cekli dulu jadi di foto ini tuh kalian boleh masukkan klip grafis ya guys masukkan klip grafis yang rotation pilihannya yang nomor 1 oke seperti ini abis itu kalian cekli dan di sini kalian boleh simpan ya guys oke setelah tersimpan kalian kembali saja untuk foto ini kalian hapus saja kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya oke di sini kalian langsung saja masukkan satu foto seperti ini ya guys oke cekli dan di sini tuh kalian tekan fotonya kalian masukkan klip grafis lagi ya guys masukkan klip grafis rotation pilihannya itu bebas ya guys di sini saya pilih yang nomor 7 oke cekli dan di sini kalian boleh simpan lagi jadi di sini tuh kita buat 4 kali ya guys dengan foto yang berbeda oke di sini kalian kembali saja di sini untuk foto ini kalian hapus lagi ya guys kalian pergi media abis itu kalian pilih foto yang berbeda selanjutnya ya guys oke kalian masukkan satu foto seperti ini oke cekli dan di foto ini kalian masukkan klip grafis lagi ya guys masukkan klip grafis rotation pilihannya itu yang nomor 4 ya guys yang nomor 4 seperti ini oke cekli dan di sini kalian boleh simpan lagi ya guys oke setelah tersimpan kalian kembali dan foto ini kalian hapus lagi kalian pergi media masukkan foto selanjutnya ya guys kalian masukkan satu foto lagi seperti ini cekli dan di foto ini masukkan klip grafis lagi ya guys masukkan klip grafis klip grafis rotation pilihannya itu yang nomor ini guys yang nomor 5 ya guys oke cekli dan di sini kalian boleh simpan lagi ya guys jadi kita tuh export 4 kali ya guys oke abis itu kalian kalian kembali saja kalian tinggalkan project ini karena boleh masuk ke project yang utama ya guys oke di sini kalian boleh geser saja ke akhir ya guys geser ke akhir seperti ini kalian pergi media abis itu kalian boleh masukkan video yang kalian export ya guys jadi tadi kalian pun export 4 kali ya guys oke di sini kalian boleh masukkan 8 kali ya guys dengan bergantian ya guys 1 2 3 4 5 6 7 8 oke 8 kali seperti ini cek di sini kalian boleh kembali ke posisi awal video export yang barusan kalian masukkan ya guys oke di sini kalian boleh perlebar dulu dan di yang pertama ini kalian boleh masukkan klip grafis ya guys oke di sini tuh kalian boleh masukkan klip grafis yang bom AW pilihannya itu yang nomor 3 ya guys oke untuk di sini tuh kalian boleh masukkan klip grafis bom AW 03 sampai ke akhir video ya guys oke di sini kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini ya guys kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke di sini kalian pergi pengaturan lagi penyuntingan atur durasinya menjadi 1.4 dan kalian naikkan seperti ini 1.4 Oke apa itu kalian checklist tambahkan satu buah foto bergi pengaturan penyuntingan atur durasinya menjadi 0.8 ya guys kalian turunkan seperti ini ya guys 0 8 checklist tambahkan satu buah foto pergi pengaturan penyuntingan atur durasinya menjadi 0.7 kalian turunkan ya guys 0.7 seperti ini oke untuk kalian checklist tambahkan satu lagi buah foto oke disini kalian boleh cek dulu disini kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys oke disini tuh kalian boleh masukkan klip grafis ya guys masukkan klip grafis yang sweetlist pilihannya itu yang nomor 4 ya guys oke untuk cek list oke jadi di foto ini tuh kalian zoom posisi akhirnya ya guys kalian zoom posisi akhirnya seperti ini oke abis itu kalian cek list dan di foto selanjutnya masukkan klip grafis lagi ya guys masukkan klip grafis yang animasi masuk ya guys animasi masuk pilihannya itu yang nomor 8 ya guys yang nomor 8 seperti ini oke cek list dan di foto ini tuh kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini oke cek list jadi di awal foto yang nomor 2 ini kalian boleh pergilah yang diapisannya guys kalian masukkan efek ya guys disini kalian boleh masukkan efek yang namanya itu wiggle seperti ini ya guys oke dan durasinya kalian sama retakan sama fotonya yang di atas teriagat oke seperti ini ya guys jadi disini kalian boleh fullkan habis itu kalian boleh cek list kalian boleh geser saja ke foto yang terakhir ya guys jadi di foto yang terakhir ini kalian boleh zoom posisi airnya ya guys kalian zoom posisi airnya seperti ini oke habis itu kalian checklist dan di foto ini tuh kalian boleh masukkan clip grafis animasi masuk ya guys pilihannya tuh yang nomor 3 oke disini checklist dan disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang terakhir seperti ini ya guys kalian pergi lapisan kalian masukkan efek ya guys masukkan efek yang membagi spektrum seperti ini kalian pilih saja oke disini kalian boleh perbesar seperti ini ya guys oke habis itu kalian checklist oke guys untuk disini tuh kalian boleh tinggalkan project ini ya guys kita buat project baru yes ini project ini untuk jedak-jeduknya ya guys oke disini kalian pilih aspek rasio yang sama ya guys 1 banding 1 oke habis itu kelantukan berikutnya oke disini tuh kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys foto yang untuk jedak-jeduknya ya guys oke disini kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan atur durasinya menjadi 0.1 seperti ini ya guys checklist disini tuh kalian boleh tambahkan 5 buah foto yang sama ya guys 1, 2, 3, 4, 5 oke habis itu kalian pergi pengaturan penyuntingan atur durasinya menjadi 0.2 seperti ini ya guys oke checklist tambahkan 5 buah foto yang sama lagi ya guys 1, 2, 3, 4, 5 oke habis itu kalian checklist jadi jumlahnya tuh ada 10 ya guys yang 0.15 foto yang 0.25 foto disini kalian boleh kembali ke posisi awal disini kalian boleh perlebar timeline nya seperti ini ya guys biar kelihatan oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal disini kalian tekan fotonya kalian pilih titik 3 di pojok ke atas ya guys duplikat sebagai lapisan oke untuk lapisan ini kalian boleh tarik saja sampai ke akhir seperti ini ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal jadi untuk foto ini tuh kalian boleh perbesar sampai melebih rasio seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini disini tambahkan ekon kunci geser saja ke transisi selanjutnya ya guys disini tambahkan kunci lagi fotonya kalian boleh perbesar seperti ini guys perbesar sedikit-sedikit saja ya guys oke disini geser lagi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci fotonya perbesar sedikit lagi seperti ini dan kalian boleh taruh kalian boleh taruh di tengah ya guys sampai muncul garis plus seperti ini ya guys disini geser lagi ke transisi selanjutnya disini tambahkan kunci lagi fotonya perbesar sedikit lagi kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi oke seperti ini geser lagi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci fotonya perbesar sedikit lagi kalian boleh taruh di tengah-tengah sampai muncul garis plus oke seperti ini disini geser lagi ke transisi selanjutnya tambahkan kunci fotonya perbesar sedikit lagi kalian boleh taruh di tengah-tengah lagi ya guys oke seperti ini geser lagi ke transisi selanjutnya dan disini tuh kalian tinggal tambahkan kunci ya guys di setiap transisinya seperti ini tambahkan kunci oke dan disini geser ke akhir jadi yang terakhir nih kalian tambahkan kunci dan fotonya kalian boleh perkecil dulu seperti ini kalian taruh di tengah-tengah ya guys oke kalian boleh taruh di tengah-tengah seperti ini dan disini kalian boleh perbesar lagi melebih rasio sedikit seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini oke disini kalian boleh geser ke awal lagi ya guys geser ke awal seperti ini jadi disebelahnya kunci seperti ini tuh tinggal fotonya kalian tarik ke bawah sedikit saja ya guys jangan terlalu banyak ya guys sedikit saja geser lagi kunci berikutnya sebelahnya kunci seperti ini fotonya tarik ke bawah sedikit oke disini kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys sebelahnya kunci seperti ini fotonya tarik ke bawah sedikit oke guys disini kalian boleh cek list ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini lagi ya guys kalian pergi lapisan kalian pilih media masukkan aset gambar yang warna putih seperti ini ya guys disini kalian boleh tarik saja sampai ke akhir seperti ini oke disini kalian kembali ke posisi awal disini kalian boleh perbesar ya guys kalian pergi ke menyampur dan disini kalian pilih yang hamparan oke kalian kembali dan disini kalian beri animasi keluar yang memudar ya guys oke untuk warna sudut yang putih ini kalian pangkas paskan di detik durasi 0.2 seperti ini ya guys foto yang selepas foto yang kecil-kecil seperti ini ya guys oke disini tuh kalian boleh tinggal pangkas bagi di playhead ya guys kalian cek dulu dan disini katakan lagi kalian pilih ikon gunting tuh ya guys disini kalian bagi di playhead oke disini kalian geser saja di setiap transisinya seperti ini kalian bagi di playhead ya guys oke setelah setiap membagi di playhead kalian boleh kembali saja ke awal jadi di warna sudut yang putih yang awal ini kalian boleh turunkan durasinya sampai 0.1 ya guys seperti ini ya guys dan disini tuh kalian boleh pergi ke titik 3 di pojok kiri atas tuh ya guys duplikat seperti ini ya guys dan duplikat kalian duplik kaca ini kalian boleh taruh di sebelahnya seperti ini ya guys oke disini kalian boleh duplikat kalian boleh taruh di sebelahnya seperti ini ya guys oke untuk yang 0.2 ini durasi warna sulitnya kalian turunkan ke 100 seperti ini ya guys kalian geser saja ke kiri sampai mentok oke disini tuh kalian boleh simpan ya guys kalian boleh export dulu oke ini jeduk jeduk yang pertama ya guys kalian kembali saja dan disini tuh kalian buat 3 kali seperti ini ya guys dengan foto yang berbeda cara yang sama jadi versi kini master kalian tuh harus sama seperti saya punya ya guys jadi nanti kalian boleh download kini masternya tuh saya taruh di dalam deskripsi ya guys nanti kalian boleh download biar nanti tuh sama hasilnya seperti saya punya guys oke disini tuh kalian tinggal tekan foto lapisan ini disini tuh kalian tinggal cari yang namanya mengganti seperti ini ya guys disini kalian boleh ganti foto selanjutnya ya guys oke disini kalian boleh ganti foto selanjutnya seperti ini jadi otomatis terganti ya guys oke seperti ini ya guys dan disini kalian boleh simpan lagi ya guys oke setelah tersimpan kalian kembali saja dan untuk foto ini kalian ganti lagi ya guys oke disini kalian tekan lapisan foto ini kalian pergi mengganti seperti ini dan disini kalian ganti foto selanjutnya ya guys oke seperti ini jadi otomatis terganti seperti ini ya guys oke habis itu checklist dan disini tuh kalian boleh export lagi ya guys kalian boleh simpan lagi oke disini tuh kita buat 3 kali tadi guys ya disini kalian boleh kembali tinggalkan project ini masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya tadi ya guys oke disini tuh kalian boleh geser saja ke akhir ya guys geser ke akhir seperti ini oke dan disini tuh kalian boleh next ya kalian boleh perlebar tambelannya seperti ini dulu sedikit oke jadi kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini tuh kalian pergi media dan disini tuh kalian boleh masukkan video 3 video exportan tadi ya guys jadi kalian boleh masukkan bergantian ya guys kalian tadi buat jeduk-jeduknya itu 3 kali ya guys kalian boleh masukkan secara bergantian 7 kali ya guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 7 kali seperti ini ya guys oke habis itu kalian checklist oke guys disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini dan disini tuh kalian geser saja ke video exportan yang nomor 2 ya guys oke disini kalian tekan video exportan ini kalian pergi ke klip grafis ya guys masukkan klip grafis tuh yang animasi masuk ya guys pilihannya tuh yang nomor 5 checklist dan disini kalian geser saja ke disini loncat 1 video exportan ya guys jadi di video exportan yang nomor 4 ini masukkan klip grafis lagi animasi masuk ya guys pilihannya itu yang nomor 6 oke checklist Disini kalian geser lagi Loncat 1 video ekspotan ya guys Disini di video ekspotan ini Masukkan klip grafis lagi Animasi masuk lagi ya guys Pilihannya yang nomor 8 Cek list dan yang terakhir Masukkan klip grafis Animasi masuk lagi ya guys Pilihannya tuh yang nomor 3 Oke habis itu kalian cek list Oke guys disini kalian boleh kembali ke posisi air Seperti ini ya guys kalian pergi media Habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Atur durasinya menjadi 0.3 Seperti ini ya guys Oke habis itu kalian cek list Tambahkan 5 buah foto ya guys 1,2,3,4,5 Jadi 5 foto ya guys Oke habis itu kalian boleh cek list disini Kalian boleh perlebar thumbnailnya Seperti ini ya guys Kalian boleh zoom fotonya dulu ya guys Yang foto yang pertama ini kalian boleh zoom posisi awalnya Seperti ini ya guys Oke cek list di foto kedua kalian zoom posisi Akhirnya Oke cek list foto yang ketiga Zoom posisi awalnya lagi Cek list foto yang keempat ya guys Foto yang keempat zoom posisi akhirnya Oke cek list dan foto yang terakhir ini Kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys Oke cek list jadi di foto yang terakhir ini Masukkan klip grafis juga Masukkan klip grafis yang animasi masuk ya guys Pilihannya tuh yang nomor 3 Oke habis itu kalian cek list disini Kalian boleh kembali ke posisi awal Disini tuh kalian boleh masukkan transisi ya guys Disini masukkan transisi yang kubus 3D lagi ya guys Disini tuh kalian boleh masukkan kubus 3D Pilihannya itu yang nomor 3 ya guys Oke seperti ini cek list loncat 1 transisi Di transisi ini masukkan transisi yang kubus 3D lagi ya guys Pilihannya tuh yang nomor 4 ya guys Oke yang nomor 4 seperti ini Oke habis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh geser saja ke akhir Seperti ini ya guys Oke habis itu kalian pergi media Habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Atur durasinya menjadi 0.1 Seperti ini ya guys Oke habis itu kalian cek list Tambahkan satu buah foto ya guys Oke habis itu kalian cek list Dan disini kalian boleh berlebar Disini tuh kalian boleh Ini guys ya Kalian boleh zoom posisi awalnya ya guys Kalian pilih icon tengah itu Kalian boleh zoom posisi awalnya Seperti ini ya guys Kalian zoom posisi awalnya Seperti ini Oke habis itu cek list Dan disini tuh kalian boleh masukkan Clip grafis ya guys Masukkan clip grafis yang ini guys ya Godfiber seperti ini Pilihannya tuh yang nomor 2 ya guys Oke habis itu cek list disini Kalian duplikat ya guys Untuk foto yang terakhir ini Kalian duplikat Kalian pilih titik 3 Di pojok kiri atas itu Kalian duplikat Sebanyak 2 kali ya guys Satu Disini duplikat lagi Satu kali lagi Jadi 3 kali seperti ini ya guys Oke disini tuh kalian pergi lapisan Dan disini kalian beli media Masukkan aset gambar yang warna putih Seperti ini ya guys Oke disini kalian boleh fullkan Kalian pergi ke menyampur ya guys Kalian pilih yang samparan Kembali dan kalian memberi animasi Keluar yang memudar Oke untuk warna sulit yang putih ini Kalian boleh duplikat Dan kalian boleh taruh di sebelahnya Seperti ini ya guys Oke kalian boleh taruh sebelahnya Seperti ini Oke seperti ini ya guys Disini kalian geser saja ke akhir Kalian pergi media Habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Atur durasinya menjadi 0.4 Seperti ini ya guys Oke checklist Tambahkan satu buah foto yang berbeda ya guys Oke abis itu checklist dan di foto ini tuh Kalian boleh zoom Kalian boleh zoom posisi akhirnya ya guys Kalian pilih ikon tengah itu Kalian zoom posisi akhirnya Seperti ini Oke abis itu checklist dan di foto ini tuh Masukkan klip grafis ya guys Masukkan klip grafis yang Godfibus Pilihannya itu Yang nomor 4 ya guys Yang nomor 4 seperti ini Checklist Dan disini tuh kalian geser ke akhir Seperti ini ya guys Kalian pergi media Kalian pergi ke foto selanjutnya ya guys Disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Dan disini tuh kalian boleh atur durasinya menjadi 0.1 lagi ya guys Checklist Disini tambahkan satu buah foto ya guys Oke seperti ini Checklist dan di foto ini tuh Kalian boleh zoom posisi awalnya ya guys Oke seperti ini Zoom posisi awalnya Checklist dan di foto ini tuh Masukkan klip grafis Yang Godfibus lagi ya guys Pilihannya yang nomor 2 lagi Dan disini tuh kalian boleh duplik aja guys Kalian cek klip dulu Oke disini kalian tekan fotonya ini Kalian pilih titik 3 di pojok ke atas Duplikkan 2 kali ya guys 1, 2 Jadi berjumlah 3 Seperti ini ya guys Oke dan untuk warna selejang putih ini Kalian tinggal duplikat saja Kalian duplikat Dan disini tuh kalian boleh Taruh Kalian loncat satu foto ya guys Kalian taruh di foto yang kecil-kecil Seperti ini Oke disini duplikat lagi Kalian boleh taruh di foto yang kecil-kecil ini ya guys Oke dan disini kalian geser saja Ke akhir seperti ini ya guys Kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Atur durasnya menjadi 0.4 lagi ya guys Oke 0.4 checklist Tambahkan satu buah foto lagi ya guys Oke seperti ini ya Abis itu cek klip dan di foto ini tuh Kalian boleh zoom posisi akhirnya ya guys Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini Oke cek klip dan di foto ini tuh Masukkan klip grafis lagi Yang Godfibus lagi ya guys Pilihannya yang nomor 4 Oke abis itu cek klip disini tuh Kalian boleh geser ke akhir lagi ya guys Kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Atur durasinya menjadi 0.1 lagi ya guys Oke cek klip tambahkan satu buah foto Seperti ini ya guys Oke dan disini kalian boleh cek dulu-dulu Di foto ini kalian zoom posisi awalnya dulu Seperti ini Oke cek klip dan di foto ini Masukkan klip grafis yang Godfibus lagi Pilihannya yang nomor 2 Oke cek klip dan di foto ini tuh Kalian duplikat dua kali lagi ya guys Satu Dua Jadi berjumlah tiga Dari sini kalian tinggal ini guys ya Tinggal duplikat warna selit yang putih ini Dan kalian boleh taruh di foto yang kecil-kecil itu ya guys Kalian loncat saja satu foto Dan kalian boleh taruh di foto yang kecil-kecil ini Oke disini kalian duplikat lagi Kalian boleh taruh di foto sebelahnya ya guys Oke seperti ini duplikat lagi Kalian boleh taruh di sebelahnya Oke seperti ini ya guys Oke guys disini kalian boleh geser ke akhir lagi Kalian pergi media Abis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys Oke disini tuh kalian pergi ke pengaturan penyuntingan Atur durasinya menjadi 0.4 lagi ya guys Oke abis itu cek klip tambahkan satu buah foto Oke abis itu kalian cek klip foto ini Kalian zoom posisi akhirnya ya guys Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini Cek klip dan di foto ini masukkan klip grafis Yang good focus lagi Pilihannya nomor 4 lagi ya guys Oke cek klip dan disini geser saja ke akhir Seperti ini kalian pergi media Abis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys Oke disini tuh kalian boleh pergi Pengaturan penyuntingan atur durasinya Menjadi 0.1 lagi Cek klip tambahkan satu buah foto Oke cek klip dan di foto ini Kalian boleh zoom posisi awalnya lagi ya guys Oke seperti ini cek klip dan di foto ini Ini duplikat ya guys kalian pilih titik Di pojok ke atas tuh kalian duplikat sebanyak 2 kali ya guys 1, 2, jadi berjumlah 3 lagi seperti ini Oh sorry tadi disini tuh kalian belum masukkan klip grafis ya guys Oke di 3 foto ini masukkan klip grafis yang sama ya guys Code Vibus 02 Oke cek klip kalian boleh terapkan ke 3 foto ini ya guys Kalian masukkan klip grafis Code Vibus nomor 2 Seperti ini ya guys Oke cek klip disini geser saja ke warna sulit yang putih ini Disini duplikat warna sulit putih ini guys ya Dan duplikatannya ini kalian boleh taruh di foto yang kecil ya guys Oke seperti ini ya guys Disini duplikat saja kalian boleh taruh di foto sebelahnya Oke seperti ini disini geser saja ke akhir Kalian pergi media Bustu kalian pilih foto selanjutnya ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan penyuntingan Atur durasinya menjadi 0.4 seperti ini ya guys Oke cek list tambahkan 2 buah foto ya guys 1, 2 Oke 2 foto seperti ini cek list Dan disini tuh kalian boleh zoom posisi awal ya guys Untuk foto yang pertama zoom posisi awalnya dulu seperti ini Oke cek list dan di foto yang terakhir zoom posisi akhirnya ya guys Oke seperti ini habis itu kalian cek list Dan di foto ini tuh kalian masukkan transisi ya guys Oke disini tuh masukkan transisi yang super lock ya guys Oke super lock seperti ini pilihannya tuh yang nomor 5 ya guys Oke habis itu kalian boleh cek list Oke guys disini kalian boleh kembali ke posisi akhir seperti ini Kalian pergi media Habis itu kalian boleh masukkan video yang kalian export jedet juduknya tadi ya guys Tadi kan kita buat 3 kali Disini kalian boleh masukkan 6 kali dengan cara bergantian ya guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke habis itu kalian cek list jadi 6 kali ya guys Oke guys jadi di foto yang terakhir ini kalian hapus aja ya guys Untuk foto yang terakhir kalian hapus aja Dan disini tuh kalian pergi media Habis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys Oke disini tuh kalian pergi pengaturan penyuntingan atur durasinya menjadi 1.4 Seperti ini ya guys oke checklist dan disini tuh kalian boleh tambahkan 1 buah foto Seperti ini ya guys oke abis itu kalian cek list jadi seperti ini ya guys Dan untuk foto ini tuh kalian boleh zoom posisi awalnya ya guys Zoom posisi awalnya seperti ini Oke abis itu cek list dan di foto ini tuh masukkan clip grafis ya guys Masukkan clip grafis yang rotation ya guys pilihannya nomor 1 Oke abis itu kalian cek list oke disini kalian geser saja ke awal video ekspotan seperti ini ya guys Oke disini geser ke nomor 2 ya guys 1, 2 jadi nomor 2 ini kalian masukkan clip grafis ya guys Masukkan clip grafis yang animasi masuk ya guys pilihannya nomor 5 cek list Oke guys geser lagi ke video ekspotan selanjutnya ya guys jadi yang nomor 3 ini masukkan clip grafis lagi Yang animasi masuk lagi ya guys pilihannya nomor 6 cek list Kalau di video ekspotan selanjutnya masukkan clip grafis yang ini guys ya animasi masuk pilihannya nomor 8 ya guys Oke cek list dan yang terakhir ini masukkan clip grafis Masukkan clip grafis animasi masuk lagi pilihannya yang nomor 3 ya guys oke abis itu kalian cek list oke Disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini Oke disini tuh kita coba play ya guys 1, 4, 3, 2, 1 Oke guys disini tuh sudah selesai ya guys disini kalian boleh simpan tutorial selesai Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh